Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan, kali ini saya ingin membuat konten bagaimana cara membuat adonan bimsum yang layak untuk dijual dan rasanya berkualitas seperti di restoran-restoran Mari kita saksikan cara pembuatannya Nah kawan-kawan, aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat dimsum Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat dimsum Pertama ada yang perlu disiapkan yaitu daging ayam Karena kita mau buat dimsum ayam, jadi kita sediakan daging ayam Jadi itu ada tepung tapioca Terus lada Garam Kaldu Kecap ikan Minyak wijen Gula Dan telur Untuk pengadonannya Daging ayam tadi dicincang, lalu dimasukkan ke tempat pengadonan Setelah itu masukkan bumbu-bumbu yang telah kita siapkan tadi Bumbunya ada ladaku, garam, gula, dan kaldu Oh iya, jangan lupa bawang putih ya 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 uje Nah itu tadi Kita masukkan semua adonan Beserta bumbu-bumbunya Lalu diadon dengan Mesin adonan ini ya Seperti ini Kalau mau manual dengan menggunakan tangan juga bisa Tapi dia harus Tercampur dengan rata ya Agar menjadi adonan yang Enak Harus tercampur dengan rata ya Agar 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 Enggak Agar Indent Agar 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 5-10 menit ya supaya dia rata bubunya inilah kawan-kawan hasil dari adonan dimsam ayam kita tadi buat kawan-kawan yang ingin terus mengikuti konten-konten selanjutnya jangan lupa aktifkan lonceng dan jangan lupa subscribe, like, and comment subscribe, like, and subscribe